Hai Mama, masih di Dapur Mama bersama saya Dewi Bowo dan di menu yang kedua ini saya akan membuat camilan bolu favorit saya yaitu bolu tape panggang. Bolu ini adalah kudapan manis dengan bahan dasar tape. Kita buat yuk Mam dengan bahan-bahan sebagai berikut. Tape, maizena, ovalet, mentega cair, garam laut, bubuk vanili, baking powder, kental manis, gula pasir, telur, tepung terigu. Mula-mula kita akan haluskan dulu tape-nya. Nah, saya akan menggunakan blender supaya lebih satset dan juga lebih praktis. Kita bisa masukkan semua tape-nya ke dalam blender. Lalu saya tambahkan SKM-nya atau kental manisnya. Dan kita bisa blender sampai halus. Kalau sudah halus seperti ini, kita bisa sisihkan dan sekarang kita mixer dulu bahan-bahan untuk base bolunya. Ayo Mam, kita mulai masukkan telur. Lalu kita masukkan gula pasir. Kita masukkan ovalet. Kita masukkan 1.4 sendok garam. Lalu vanili bubuk dan juga baking powder. Kemudian kita akan kocok sampai takut ya, Mam. Apabila adonannya sudah mulai berubah warna dan kaku seperti ini, kita bisa langsung mulai memasukkan bahan-bahan yang lain. Kita campurkan tepung maizena-nya ke tepung terigu. Lalu kita aduk rata. Kalau sudah tercampur dengan sempurna, kita mulai akan siapkan ayakan dan kita masukkan tepung terigu ke dalam telur yang tadi kita kocok. Lalu kita aduk. Kita fold aja ya, Mam. Tidak perlu terlalu over mengaduknya. Bergantian dengan kita bisa masukkan pape dan juga margarin cair. Kita fold lagi. Kalau sudah, semua seperti ini, kita bisa siapkan loyang yang sudah diolesi dengan butter. Apabila loyangnya sudah diolesi butter seperti ini, maka kita bisa fold sekali lagi. Kemudian kita bisa tuangkan adonan ini ke cetakan atau ke loyang. Kita bisa ambil semua. Kita bisa ketuk-ketuk sebentar. Dia terbuka. Nah, untuk bolu ini, Mam bisa tambahkan parutan keju di atasnya. Tidak perlu terlalu banyak ya, Mam. Ada rasa gurih dan tekstur asin di atas bolu ini. Kalau sudah, kita bisa oven serama kurang lebih 45 menit. Mam, 45 menit sudah berlalu. Dan oven kita juga sudah bunyi ting. Tandanya bolu kita sudah jadi. Wah, wanginya pasti satu rumah sudah pengen sekali. Ini dia, Mam. Bolu panggang kita dan kita akan segera keluarkan untuk letakkan di piring saji. Kita bisa langsung gunakan spatula. Angkat seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke piring saji. Ini dia, Mam. Bolu tape panggang sudah jadi. Mudah ya. Dan bahannya pasti juga mudah didapatkan. Ini bisa dihormati bersama keluarga dengan secangkir kopi dan teh hangat. Bisa juga dijadikan sebagai salah satu usaha kuliner. Selamat mencoba ya, Mam. Mams, bolu tape panggang dan kue bolu lainnya ternyata bukanlah hidangan asli Indonesia. Kata bolu berasal dari kata bolo dalam bahasa Portugis yang berarti kue atau cake. Dan ternyata, Mams, makanan berupa cake atau kue ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Wah, lama sekali ya. Mam, kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini. Ada creamy lemon pie dan juga ada bolu tape panggang. Keduanya pasti menggugah selera dan membuat rumah kita wangi dari dua sajian ini. Dan semua pasti ingin langsung mencoba dua kudapan ini dengan didampingi segelas teh atau segelas kopi hangat. Terima kasih ya, Mam, sudah menyaksikan episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sekarang saya mau coba dulu bolu tape panggang. Sampai jumpa di episode berikutnya.